Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show. 197 tahun yang lalu, Indonesia kehilangan seorang pahlawan nasional di usianya yang sangat muda. Siapa dia? Selengkapnya sudah kami rangkum dalam Today's History. 2 Januari 1818, pahlawan kemerdekaan nasional, Marta Kristina Tiahahu, meninggal dunia di usianya yang ke-17 tahun. Sejak usia belia, Marta sudah ikut berperang melawan Belanda bersama ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu. Dia juga memberi semangat kepada kaum wanita untuk ambil bagian dalam pertempuran melawan penjajah. Dia tertangkap oleh Belanda dalam pertempuran sengit di desa O, Pulau Saparua di Maluku Tengah. Marta lalu diasingkan ke Pulau Jawa hingga akhirnya meninggal dunia di kapal perang Everston. Pada 20 Mei 1969, Marta Tiahahu resmi diangkat sebagai pahlawan nasional. Itulah profil dari seorang wanita muda dan ternyata kalau kita bicara mengenai pahlawan, ya tidak mengenal usia. Dari usia yang belia saja, kita kalau sudah menanamkan ada jiwa patriotisme, jiwa semangat untuk membawa satu kebaikan, ternyata kita bisa menjadi seorang pahlawan. Betul sekali, dan ini dia perjuangannya luar biasa loh. Jadi dia berjuang bersama dengan Kapitan Patimura di Maluku. Jadi dia berjuang untuk mempertahankan atau merebut benteng namanya Beverwick. Nah ini agak susah nih, Beverwick itu lalu dihianati oleh guru Soselisa yang memihak Belanda, mengatastamakan rakyat yang menyerah. Akhirnya terjadilah ini jatuh ke tangan Belanda tanpa perlawanan gitu teman-teman. Betul, tapi kalau kita lihat sosok Marta Tiahahu ini memang selalu digambarkan dengan sosok yang memang kuat dari muda. Jadi badannya besar, kemudian juga dia memang pemberani. Dan makanya pada saat berjuang itu dia tidak berjuang dengan perempuan, dia berani berjuang dengan sesama pria pada saat itu. Jadi memang kalau kita lihat emansipasi, dari zaman dulu juga sudah ditunjukkan dengan wanita-wanita pahlawan kita ini. Saya semakin bangga deh kalau belajar dari today's history ini. Iya, akhirnya pengetahuan gitu ya.